AYAM CEMANI Kegantingan ritual atau keagamaan Walaupun sekarang fungsinya lebih dari itu Tapi kenapa ayam ini berwarna hitam? Bahkan sampai ke organ dalamnya Dan kenapa harganya begitu mahal? Kata cemani sendiri berasal dari bahasa sansakerta Yang berarti hitam legam, mencerminkan warna dari ayam ini Selain itu, ayam cemani juga disebut ayam keduh atau ayam selasih Ayam berwarna hitam ini adalah ras ayam domestik yang berasal dari Jawa Kemungkinan telah digunakan di Jawa sejak abad 12 di zaman kerajaan Majapahit Pada saat itu, ayam ini menjadi peliharaan para bangsawan Sejak dulu, ayam cemani digunakan untuk berbagai hal Darahnya dipercaya dapat menjadi obat Dan warna gelap ayam ini dipercaya memiliki kekuatan magis Ada cerita yang dipercaya sebagian masyarakat tentang awal mula ayam cemani Ceritanya, pemilik pertama ayam cemani bernama Kiageng Mangkuhan atau Kiageng Makukuhan Seorang petapa sakti yang gemar memelihara ayam berwarna hitam Singkat cerita, ia menggunakan ayam ini untuk mengobati anaknya Dan ternyata penyakitnya sembuh Sejak saat itu, ayam cemani dianggap sebagai simbol kesembuhan Walaupun banyak yang masih bersifat kepercayaan dan tidak ada bukti secara medis Masih sangat sedikit informasi dari mana nenek moyang ayam cemani Namun besar kemungkinan, mereka adalah cabang dari ras ayam bekisar Yang dipelihara sebagai maskot simbolis atau spiritual Oleh para pelaut atau nelayan nusantara zaman dahulu Dikarenakan suara kokokannya Ayam ini berasal dari perkawinan silang Antara ayam hutan hijau dengan ayam kampung atau ayam hutan merah Kemudian secara bertahap menghasilkan ayam berwarna hitam Dan terus dikembangkan hingga menciptakan ayam yang benar-benar hitam Ada juga yang perpandangan bahwa ayam cemani adalah keturunan dari ayam gedu Yang berasal dari gedu, Jawa Tengah Hingga sekarang, meskipun zaman telah berubah Ayam cemani masih tetap dicari Bahkan hingga ke luar negeri Warna eksotis dari ayam ini membuatnya banyak diminati Bahkan harganya cukup mahal Namun, ayam cemani terbilang langka Untuk mendapatkan ayam dengan kualitas tinggi tidaklah mudah Sebenarnya, ayam dengan buluh hitam seperti ini tidak hanya terdapat pada ayam cemani Ada juga jenis ayam lain di beberapa negara yang memiliki warna hitam seperti ini Seperti contoh, ayam silky dari China, kadaknat dari India, dan yang berasal dari Sweden Namun, berbeda dengan cemani Ayam kadaknat dari India diternak untuk dimanfaatkan dagingnya Tetapi, apa penyebab ayam-ayam ini berwarna hitam? Warna hitam adalah ciri utama dari ayam cemani Akibat warna hitam inilah, ayam cemani banyak dicari dan digemari Tidak hanya bulunya, paruh, kaki, kulit, daging, tulang, hingga organ dalam juga ikut berwarna hitam Warna hitam pada ayam cemani disebabkan mutasi genetik yang disebut fibromenalosis Ada gen yang bernama endothelin-3 atau disingkat EDN-3 yang terdapat pada makhluk hidup bertulang belakang Ini adalah gen yang bertanggung jawab dalam pembentukan melanin Dan pada ayam cemani terjadi pigmentasi berlebih yang membuat warna hitam di seluruh tubuhnya Ada satu anggapan keliru tentang ayam cemani Yaitu, dipercaya ayam ini mempunyai telur dan darah yang juga berwarna hitam Ini tidaklah benar Meskipun tulang hingga dagingnya berwarna hitam, namun darah ayam cemani tetap berwarna merah Memang ada ayam cemani yang memiliki warna darah yang gelap, namun tidak berwarna hitam Melainkan merah gelap atau merah tua Ini dikarenakan kandungan hemoglobin pada darah yang membuat darah tetap berwarna merah Nah ini darahnya, ini tidak hitam ya teman-teman, tapi merah gelap atau merah tua Kualitas ayam cemani super itu seperti ini ya teman-teman Darahnya itu merah gelap, tidak hitam Jadi kalau darah hitam itu cuma mitos Adapun, telur ayam cemani seperti telur pada umumnya, berwarna putih pucat Mutasigen nampaknya tidak mempengaruhi warna pada cangkang telur Meskipun hitam adalah warna dominan dari ayam cemani Namun tidak semua ayam ini dapat memiliki warna hitam sempurna Ayam yang tidak memiliki dua salinan mutasi genetik dari kedua induknya Maka ia akan memiliki warna yang tidak hitam sempurna Contohnya, berwarna pucat atau abu-abu pada bagian lidah, kaki, dan jengger Atau masih agak kemerahan di bagian jengger dan mulut Ini dipengaruhi oleh faktor gen dari induknya Tidak semua telur akan menghasilkan keturunan yang berwarna hitam sempurna Tingkat kepekatan warna hitam ini juga menjadi penentu harga jual dari ayam cemani Tapi, mungkin kalian ada yang penasaran, apakah ayam ini bisa dimakan? Sebenarnya, ayam cemani seperti layaknya ayam pada umumnya Baik telur ataupun daging dari ayam ini dapat dikonsumsi tidak berbeda dari ayam pada umumnya Namun, nampaknya sangat tidak umum bagi kita orang Indonesia untuk menjadikan cemani sebagai lauk nasi Bila melihat kembali, tujuan budaya ayam cemani itu sendiri bukanlah untuk dikonsumsi Dan juga, tujuan orang membeli ayam ini bukan untuk dikonsumsi pula Selain itu, harganya juga terlalu mahal Nah, ini dia, kenapa ayam ini dijual dengan harga yang mahal? Harga ayam cemani mampu tembus hingga puluhan juta Terlebih lagi, bila dijual ke luar negeri Ayam ini tidak hanya eksis di dalam negeri saja, tetapi sampai ke pasar luar negeri Contohnya, adalah peternak asal Amerika Serikat bernama Rachel Stewart Ia adalah peternak unggas hias yang salah satunya adalah ayam cemani dari Indonesia Dikutip dari Insider Business Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan ayam cemani dengan kualitas tinggi adalah pekerjaan sulit Namun, jika menemukan yang bagus, maka seperti memegang emas Memelihara ayam cemani dikatakan dapat mendatangkan rezeki Bila dipikir-pikir, ada benarnya Bukan karena adanya kekuatan magis, tapi harganya yang fantastis Satu butir telur ayam cemani dapat dijual dengan harga 80 ribu hingga 100 ribu rupiah Sementara, satu ekor anak ayam cemani harganya berkisar ratusan ribu rupiah, tergantung umurnya Dan satu ekor individu dewasa dijual mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah Tergantung jenis kelamin, tipe, dan tingkat kehitaman Ayam cemani berlidah hitam biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal Dulu ayam ini sering digunakan untuk pengobatan dan ritual Namun kini, orang-orang membeli ayam cemani bukan cuma sekedar itu Beberapa kolektor hewan, terutama unggas Juga kerap mencari ayam ini karena warna eksotisnya Ada pun faktor penyebab harga ayam yang mahal Selain dikarenakan warna eksotisnya Ini juga disebabkan kelangkaan ayam Dikarenakan tidak mudah mendapatkan ayam cemani kualitas tinggi Membuat ayam cemani terkesan istimewa dan eksklusif Tapi, kelangkaan ini juga nampaknya bisa menjadi hal baik Karena akibat langkanya ayam cemani Membuat harganya menjadi lebih tinggi Selain itu, penggunaan ayam untuk ritual pun Juga turut mempengaruhi harganya Ayam cemani juga telah menjadi hewan hias yang mahal Dibalik eksotismenya, ayam cemani mudah terserang penyakit Para peternak biasanya perlu memberikan perawatan khusus Seperti menjaga kebersihan ayam dan kandang Dan tidak lupa memberi pakan khusus Untuk menjaga kesehatan ayam yang akan berpengaruh pada kualitasnya Apapun pandangan kalian tentang ayam cemani Baik sudut mistis atau hanya sekedar kolektor hewan Ayam ini adalah bukti kekayaan budaya di negeri kita Semoga ayam cemani dapat terus eksis Dan menjadi simbol untuk negara kita kemuka dunia Jika kalian ingin menambahkan informasi tentang ayam cemani Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Terima kasih Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini Berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria Scan QR berikut Atau klik link di deskripsi Terima kasih Terima kasih